Hai selamat datang di channel youtube Saya Marcel Wen, apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini nanti saya akan Meramalkan tentang rejeki Jadi nanti saya akan mengambil 5 kartu Dan nanti kalian bisa memilih 1 Dari antara 5 kartu tersebut dan kalian bisa Melihat tentang gambaran rejeki kalian Di kemudian hari, tapi sebelum saya mulai Videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang Jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal, kalian boleh menanyakan Apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rejeki Ataupun kalian lagi PD, KT Sama seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di Yang pengen konsultasi juga secara pribadi Secara personal, pengen curah-curah tanpa saya Juga mungkin kalian punya problematika Tentang asmara, percintahan kalian Pekerjaan, rejeki, ataupun apapun juga Langsung aja DM ke Instagram saya di Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Jadi nanti saya akan mengambil 5 kartu Teman-teman ya Akan mengambil 5 kartu dari kartu tarot ini Dan nanti kalian itu bisa memilih 1 Di antara 5 kartu tersebut Jadi nanti kalian bisa melihat bagaimana gambaran Atau prediksi tentang rejeki anda di kemudian hari ya Nanti saya akan mengambil 5 kartu Saya acak dulu kartunya Dan nanti kalian boleh pilih 1 ya Dan tentunya kalian jangan diubah-ubah pilihannya Kalau misal kalian udah memilih 1 teman-teman ya Oke saya acak dulu Dan tanpa berlama-lama Langsung aja saya mau ambil 5 kartu 1, 2, 3, 4, 5 Oke saya mau ambil 5 kartu Nah ini Kalian pilih 1 kartu di antara 5 kartu ini Pilih 1 kartu di antara 5 kartu ini Oke sudah Kalau sudah jangan diubah-ubah pilihannya ya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Pilih 1 Kalau udah jangan diubah-ubah pilihannya Sudah Dan kalau udah langsung aja saya mau buka dari kartu yang pertama Kartu yang pertama ini saya buka Kartu yang pertama ini ada Lambang 10 of Wands Kalian lihat disini gambarnya ada seorang pria yang sedang berjalan dan dia ditutup matanya Jelas sekali ya Ditutup matanya Dan dia sedang berjalan di atas tongkat-tongkat Jadi kalau misal berjalan harus penuh kehati-hatian dan jangan sampai terjatuh Ini melambangkan bahwa kalian kalau milih kartu yang pertama ini Ini artinya bahwa kalian harus berhati-hati terhadap rejeki dan keuangan anda Kalau saya lihat akan ada orang yang memanfaatkan kalian dalam hal keuangan Jadi kalian harus berhati-hati simpan uang anda Jangan sampai anda terpengaruh sama orang lain Hasutan orang lain yang mungkin hanya untuk kepentingan pribadi Jadi kalian harus berhati-hati terhadap uang yang kalian miliki Tentang rejeki yang kalian miliki Nah ini berbagai macam Bisa juga ada orang yang ngajak bisnis Ada juga orang yang mengajak join kerjasama dalam bentuk apapun juga Yang jelas kalian harus berhati-hati Dipikirkan secara matang Kalau misal memang pekerjaannya itu menjanjikan di masa depan Yaudah kalian jalankan Tapi kalau misal kalian ragu-ragu Kok kelihatannya ini Kok nggak prospek dan lain sebagainya Ya kalian jangan dijalankan Yang jelas kalian harus hati-hati terhadap rejeki kalian Dipikir panjang sebelum kalian melakukan sesuatu Ini dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan Yang saya lihat seperti itu dalam hal rejekinya Dan kalau misal kalian memilih kartu yang kedua ini Kartu yang kedua ini Kalau saya balik ini ada kartu Besan teman-teman Desain ini adalah matahari Kartu yang sangat positif sekali Ya ada matahari Jadi kalau saya lihat rejeki anda akan bersinar sekali Seperti matahari ini Akan menyinari Kalau saya lihat akan banyak rejeki yang datang untuk kalian semua Rejeki itu bentuknya bervariasi Bisa dari kerjaan yang kalian jalankan Ternyata prospek Atau ternyata laris Atau bisa juga dari manapun juga teman-teman Yang jelas ini akan ada rejeki yang baik Akan ada rejeki yang bersinar ya Jadi kalau kalian pilih kartu yang kedua ini Rejeki kalian ini kalau saya lihat Prediksinya adalah baik sekali di kemudian hari Ya di kartu yang kedua ada kartu desan Dan kalau misal kalian pilih kartu yang ketiga ini Kartu yang ketiga ini kalau saya balik adalah Six of sword Artinya enam pedang Kalian lihat disini ada kapal yang sedang melaju di laut Kalau saya lihat rejeki anda naik turun Pasang surut ya Kalau saya lihat seperti itu Nah ini bisa diantisipasi dengan cara ketika rejeki kalian itu di atas Disimpan baik-baik gitu ya Jadi ini untuk mengantisipasi ketika rejeki kalian lagi menurun Jadi ketika rejeki kalian lagi menurun Kalian masih punya simpanan atau masih punya tabungan Ya kalau saya lihat ini rejekinya naik turun Berombak karena jelas sekali disini simbolkan kapal Kapal di air itu jadi bentuknya seperti ini teman-teman Nah ya kapal di laut kayak gitu Jadi rejekinya saya lihat naik turun Tapi bisa diantisipasi ya Jadi kalau misal kalian lagi memperoleh rejeki yang baik Disimpan ya Untuk mengantisipasi ketika rejeki kalian itu tiba-tiba menurun Jadi kalau misal kalian membuka usaha juga Kalau misal usaha kalian lagi berkembang lagi maju Ya kalian pertahankan Jangan boros Jangan beli sesuatu hal yang memang kalian itu gak penting Atau gak perlu gitu ya Kadang-kadang kalian itu suka melihat sesuatu hal Pengen beli tapi habis itu barangnya gak kepake Atau cuma didiemin doang di rumah gitu Jangan teman-teman Yang jelas ini ada simbol waspada juga ya Karena rejekinya naik turun Kalau saya lihat seperti itu Di kartu yang ketiga Karena ada six of sword Oke Saya lanjutkan di kartu yang keempat Jadi kalau misal kalian pilih kartu yang keempat ini Kartunya adalah Nah Ini kartunya ada three of wands teman-teman Ya ada tiga tongkat Ini ada seseorang memakai jubah Ini seolah sedang ada di jalan yang sangat panjang sekali Ini artinya bahwa perjuangan kalian ini Akan membuahkan hasil yang sangat baik sekali Perjuangan kalian ini Akan membuahkan buah yang manis Kalau saya lihat seperti itu ya Jadi gak usah khawatir Kalau kalian selama ini menjalankan suatu usaha Suatu bisnis atau pekerjaan Kalau kalian anggapan Oh gue udah kerja lama kok Rejekinya gak naik-naik ya Sabar aja Nanti akan ada sesuatu hal positif yang datang Yang jelas ini akan ada peningkatan rezeki Jadi kerja keras kalian Suatu saat akan membuahkan hasil yang sangat maksimal sekali Ini adalah kartu yang positif Kalau kalian pilih kartu yang ini ya Langsung lanjut Kalau kalian pilih kartu yang terakhir ini Kartu yang terakhir ini saya buka Nah Kartu yang terakhir ini ada Seorang pemimpin Ya kalian lihat disini ada seorang wanita yang sedang memimpin Ini artinya bahwa kalian memiliki jiwa wira usaha Memiliki jiwa pemimpin Kalian itu bisa memimpin suatu perusahaan Bisa memimpin suatu organisasi dengan baik Jadi gunakan keahlian kalian untuk memimpin suatu pekerjaan ya Memimpin dalam hal apapun juga Yang jelas orang yang berjiwa pemimpin ini biasanya dekat sekali dengan rezeki yang positif Dekat sekali dengan rezeki yang baik Jadi gak usah khawatir Kalian tetap lakukan aktivitas kalian yang positif Jangan pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun Jelas tetap berusaha Kalau kalian berusaha Keberuntungan itu akan datang sama kalian Ya ini adalah kartu yang melambangkan tentang kepemimpinan atau jiwa pemimpin Ini adalah kartu yang positif juga Tentang rezeki Jadi rezekinya ke depan juga akan baik ya Jadi ini ada 5 kartu yang menggambarkan tentang rezeki di kemudian hari Jadi kalian pilih yang mana Dan buat kalian juga yang masih penasaran sama diri kalian sendiri Pengen diramal secara personal, secara pribadi Mungkin kalian boleh menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, hari, rezeki, ataupun kalian lagi pede Ketika tsm seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal Mungkin kalian mau curhat-curhatin ke saya Atau mungkin kalian punya problematika tentang asmara Pekerjaan kalian langsung aja di link ke Instagram saya Di app Marcel Wen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Di jam 11 siang, jam 2 siang, maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sekian video saya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraya apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih